Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mau memberi makan berang-berang ya, berang-berang lucu berang-berang ataupun other lucu ya ataupun di tempat saya orang menyebutnya regul atau lingsang yang dia sering makan di kolam ataupun makan di kali, sungai mencari ikan, mencari belut mencari kepiting dan sebagainya dan ini langsung saja saya kasih makanan ya karena di hari ini vlog yang kedua ya, tadi sudah vlog pertama ini vlog kedua memberi makan si berang-berang yang semalaman sudah saya buat live streaming sampai subuh ya kasihan gak dikasih makan ini baru saya mau kasih makan ya ini ini lagi rebutan saya ini namanya Mopo Samaduti nama berang-berangnya Mopo Samaduti ini 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 saya kasih makan seperti ini 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 oke oke masih makannya adalah cat food ya sudah pandai makan cat food ya si berang-berangnya perang-perangnya pinter memang cat food ya ya perang-perang kita ya makan Miki nah seperti ini pandai lagi pinter-pinternya ini yuk ini cat food ya cat food ya lucu-lucu nya lor kalau ini usia ini sekitar tiga bulan yang ini sekitar tiga bulan setengah ya tapi beda jenis ini yang modelnya besar-besar ini yang kayaknya yang ulangannya kecil jadi seperti itu nah seperti ini untuk mencinakkan berang-berang itu kita harus selalu interaksi ya begitu juga mencinakkan burung perkutut harus selalu disanding seperti itu kalau berang-berang yang buah saja yang dia itu sifatnya itu faktor sama apa saja ini pencinakannya selalu interaksi seperti ini ini tadinya saya beli juga apa jenisnya giras ini juga ini giras dan tidak jenak gigit saya pernah ini gigit saya pernah gigit saya pernah bukan pernah lagi sering tetapi kalau kita sering interaksi pas gigit itu jangan sekali-kali dipukul ataupun di kekerasan ya karena kalau dikerasi itu malah bikin berang-berang itu tanpa berani sama diri kita dia pinter otaknya itu pinter dan mengingat siapa yang menyakiti diri kita seperti itu nah kalau kita interaksi seperti ini interaksi seperti ini ini aman ya oke 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 nah seperti itu jadi untuk selalu interaksi kalau untuk menjinakkan berang-berang oke oke ini ini udah rebutan nah untuk teman-teman biasanya kan suka lucunya saja suka melihat berang-berang itu lucunya saja, wajahnya saja, tingkahnya saja, tetapi kalau tidak memahami karakternya dan berusaha untuk memelihara, ini takutnya kaget, kalau dia itu hiwannya itu buas ya tipenya seperti macan kenapa, itu kan dia juga sering gigit, ini juga sering gigit harus tahu karakternya dulu ini tuh dan saya memahami karakter ini menjinakkan, ini kurang lebih yang ini tiga hari, ini padahal kesit liar, yang satu si Momo, itu lagi minum si Momo itu kurang lebih dua hari sudah saya jinakkan dan saya beli, ini waktu pembelian dari Jogja ini di depan Pasar Pasti atau Pasar Satwa Jogjakarta ini langsung diumbar tidak dikurung, ini langsung diumbar ya Momo juga diumbar jadi tidak dikandang lama itu tidak langsung diumbar, langsung interaksi langsung dikerik apa kita dikenalkan sama wajah kita atau wajah pemilik atau wajah yang merawat ataupun dikenalkan dengan bau keringat kita ataupun dia otomatis gigit-gigit jari tapi pertama itu gigitannya konceng kurah sakit nah ini yang ini sampai tembus ini tetapi lama-lama kalau dikenalki terus sama diri kita lama-lama dia bosan gigit dan akhirnya jinak nah seperti itu nah ini satu-satu eh satu-satu nah ini tadi sudah ngamih burung perkutut burung perkututnya sudah dicek semua makanannya sudah penuh makanannya penuh perkututnya jadi sekarang bermain sama berang-berang ikuti bulan ikuti ngeleset ngeleset-ngeleset sini ini 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 bikinnya itu lucu masih kecil kalau ajanya kecil itu imut-imut lucu ini kasih satu-satu sering interaksi seperti ini kan dia cepat jinak bau keringat kita melihat wajah kita sering-sini dan ini kalau kemana-mana ngikut saya kemarin saya ajak jalan-jalan di sungai dia mau ikut perjalanan kurang lebih satu kilometer bulat baliknya itu tadi sore juga cari keong ikutin terus ini oke ini kalau dia sudah kenyang mainan apa catfoot seperti itu cuma buat mainan jadi pertanda dia sudah kenyang seperti itu karakternya seperti itu kalau udah main-main seperti ini 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 suara ini 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 suara kok Miki ya oke suara kok oke ini ini umo umo Jadi seperti itu Untuk teman-teman semua Pencinta hewan dan peliharaan Dan pecinta semua binatang Atau burung Semua intinya interaksi Mau burung apa saja Hewan peliharaan apa saja Intinya interaksi Sebuah-buahnya berang-berang tadi Pernah gigit saya Sebuah-buahnya berang-berang Yang saya pelihara tadi Momo sama Miki Miki adalah punya teman saya yang namanya Ari Klasik Dan Momo itu punya saya Itu gigit saya ini bekasnya Ini sini sampai sini Pinggiran sini tembus pernah Tapi kalau sudah jinak Dia bisa buat mainan Seperti ini Bisa buat mainan Dan lebih Apa istilahnya Lebih jinak lagi Seperti itu Ini tadinya juga Gualak Sama saya itu gualak ini Gualak juga dan Gigitnya Tapi sekarang sudah Alhamdulillah sudah jinak Dan cepat beradaptasi ya Sama saya Sama teman-teman saya Walaupun Sering interaksi sama orang Otomatis jinak ya Nah Ini seperti itu Wai cukup sekian dulu ya Untuk teman-teman Pokoknya Mudah-mudahan bermanfaat Pokoknya disini Ambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Jangan diambil Mentah-mentah Ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik Jajah dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang hidup saya ini Salam Rahayu Salam Komanya Salam Persahabatan Salam Order Indonesia Dan tak berpulang Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh